Intro Hai moms, jumpa lagi dengan saya di memasak Seperti biasa, kali ini saya akan membagi satu resep masak lagi Seperti video saya yang kemarin, saya membuat yang segar-segar Kali ini pun saya akan membuat yang segar-segar Mau tau cara buatnya? Yuk nonton terus video memasak ini sampai selesai ya Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komen Nah ini adalah bahan-bahannya yang akan saya gunakan untuk membuat pudin pisangnya Bahan utamanya disini saya menggunakan pisang yang sudah matang, pisang Raja Ambon 300 gram Dua bungkus agar-agar putih Dua saset SKM, saya menggunakan SKM coklat dan SKM putih Satu bungkus milo Satu putir telur ayam 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan gula pasir 500 ml santan kelapa 700 ml air putih Garam, disini garamnya saya akan gunakan secukupnya saja Dan 2 sendok makan coklat bubuk Pertama-tama saya akan buatkan pudin coklatnya dulu Saya membutuhkan 150 gram gula pasir atau saya menggunakan sendok 15 sendok makan Selanjutnya masukkan 1 bungkus agar-agar putih ke dalam gula Diaduk sebentar agar tercampur merata Satu saset SKM coklat Satu berbahasa Satu berbahasa dokter garam Coklat bubuk Aduk sebentar Lalu masukkan air Airnya masukkan perlahan-lahan Sambil dimix hingga semua adonannya tercampur merata Masukkan lagi 1 bungkus milo Mix kembali hingga semua bahan-bahannya tercampur merata Setelah tercampur Sediakan 2 wadah untuk kita bagikan adonan pudinnya Menggunakan centong dengan takaran yang sama ya Nah seperti ini Masak 1 bagian adonan Yang tadi saya sudah bagi menjadi 2 Menggunakan api yang kecil Sambil diaduk hingga Adonan pudinnya mendidih Setelah mendidih matikan kompor Dan tuang pada loyan Yang sebelumnya saya sudah bilas menggunakan air Untuk ukuran loyannya saya menggunakan 20 x 20 cm Selanjutnya diamkan dan kita beralih ke langkah yang kedua Untuk pembuatan pudin pisangnya Pisang yang tadi saya sudah kupas Di sini saya akan melumatkan atau saya menghaluskan menggunakan garpu Saya menghaluskan tidak terlalu halus Agar nampak serat pisangnya Sisikan ya Sediakan panci Masukkan 100 gram gula pasir Satu bungkus agar-agar Satu per dua sendok teh garam Aduk sebentar Setelah tercampur Masukkan santan ke dalamnya Masak menggunakan api yang kecil Sambil diaduk Ketika hampir mendidih Masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Aduk sebentar Aduk sebentar Dan juga masukkan satu saset SKM putih Setelah adonan pudin pisangnya mendidih Angkat Tuang di atas pudin coklat yang sudah set ya Selanjutnya Diamkan dan Kita berlari ke langkah yang ketiga Yaitu lapisan coklat Ini pudin coklatnya yang tadi saya bagikan menjadi dua Sambil di masak Masukkan satu butir telur yang saya kocok lepas Kedalam adonan pudin coklat Aduk hingga mendidih Setelah mendidih Tuang di atas lapisan pudin pisang yang tentunya sudah set ya Setelah itu diamkan di dalam kulkas Nah ini saya sudah keluarkan di dalam kulkas Dan saya akan mengeluarkannya dari loyan Terima kasih telah menonton! Pudin pisang lapis coklat Rasanya enak Mantap dan segar Jika momsen teman-teman ingin mencobanya Jangan di skip rasanya ya Karena rasanya sudah benar-benar sangat semas Oke? Selamat mencoba ya! Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe, like Dan jika videonya bermanfaat Silahkan di share Dan thank you for watching!